Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang adik-adik semua Gimana nih kabarnya? Masih semangat belajar kan? Ya dong harus belajar Sekarang kita akan belajar tentang makanan bergisi Untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Nah sebelum kita berlanjut Kita mulai dari pengertian dulu ya Nah gisi ini merupakan komponen organik Yang dibutuhkan manusia untuk pertumbuhan dan peneliharaan kesehatan tubuh Nah makanan Makanan merupakan zat yang dimakan oleh makhluk hidup Untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi Nah jadi makanan bergisi ini merupakan zat yang dimakan oleh makhluk hidup Atau makanan yang memiliki kebutuhan gisi tubuh Nah apa aja sih makanan Nah apa aja sih kandungan gisi Yang harus dipenuhi Nah yang pertama kita harus tahu nih tentang penggolongan zat gisi itu Yang pertama ada zat gisi makro Yang kedua zat gisi mikro Dimana zat gisi makro ini merupakan Beberapa kandungan gisi yang banyak dibutuhkan oleh tubuh Dan untuk mikro sendiri Tidak terlalu banyak Bisa dibilang Jumlahnya itu lebih sedikit dibutuhkan tubuh Daripada zat gisi makro Nah zat gisi makro ini ada Karbohidrat, lemak, serta protein Untuk servisi mikro ada vitamin dan mineral Dimana terdiri dari vitamin A, B kompleks, C, vitamin D, vitamin E, kasiun serta zat gisi Nah yang pertama ada karbohidrat Apa sih fungsinya karbohidrat itu sendiri Nah fungsinya itu sebagai sumber energi bagi tubuh Karena tubuh ini akan mengubah karbohidrat Menjadi glukosa Yang merupakan bahan bakar utama bagi tubuh Lalu agar pertumbuhan ini tidak terhambat Nah berarti kalau kita Keturangan pemenuhan karbohidrat dalam tubuh Akan mengibatkan Perlambatan pertumbuhan Atau mungkin bisa dapat terjadi gagal pertumbuhan Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kalori tubuh Dimana kalori ini merupakan energi Berarti karbohidrat ini berfungsi untuk Membantu dalam Kemenuhan energi bagi tubuh Dan energi ini kan berfungsi untuk Memudahkan dan membantu manusia itu Untuk beraktifitas Kemudian untuk mengurangi risiko penyakit Lalu ada membantu pengelolaan proses atau BAB Nah jumlah dari kebutuhan karbohidrat Masing-masing orang itu berbeda adik-adik Nah tapi untuk orang dewasa ini Pada umumnya Sekitar 25 sampai dengan 300 gram per hari Nah jika kita terlalu banyak Maupun terlalu sedikit Dalam mengkonsumsi karbohidrat Itu akan berdampak loh Untuk tubuh kita Apa aja sih dampaknya Nah jika kita terlalu banyak Atau over Dalam mengkonsumsi karbohidrat Maka akan terjadi obesitas Yaitu kelebihan berat badan Gimana tinggi bagian seseorang Dan berat badannya itu tidak proporsional Atau tidak ideal Kemudian ada diabetes Yaitu kelebihan glukosa Oleh hipertensi Yaitu tekanan darah tinggi Dan penyakit jantung koroner Lalu untuk Dampak Jika kita terlalu sedikit Mengkonsumsi karbohidrat ini Akan menimbulkan penyakit KEP Yaitu penyakit kekurangan Energi protein Nah ini Beberapa contoh Makanan Yang mungkin Sudah Pernah kita makan Sebelumnya Ada keripang Ada Jagung Dan beberapa lainnya Di sini merupakan contoh Dari Makanan yang mengandung Karbohidrat Nah ini tuh Lebih jelasnya Yang bisa dilihat di sini Yang pertama ada Jenis dari Serelia Beberas Jagung Gandung Dan terigu Dan terigu ini Biasanya diolah Menjadi beberapa Makanan lainnya Seperti roti Mie Dan beras Bisa di Oleh menjadi nasi Bubur Seperti itu Lalu untuk Kemudian Ada Yaitu Singkong Kudu jalan Dan kenang talas Lalu Untuk biji-bijian Atau kacang-kacangan Itu ada Kacang hijau Kampas tahu Dan Susu Madu Serta jalan merah Ini semua Makanan-makanan Yang Mengandung Karbohidrat Selanjutnya Ada Protein Nah Protein ini juga Dikungsi Dan Sangat Dibutuhkan Di adik-adik Untuk tubuh kita Di mana Protein ini Berfungsi untuk Sebagai Hizat pembangun Yang dibutuhkan Oleh tubuh Agar Tubuh ini Bisa bertumbuh Secara optimal Nah Apa lagi sih Fungsi-fungsi Dari protein ini Yang pertama Untuk Pertumbuhan Dan pemeliharaan Jaringan Jaringan Di dalam tubuh Yang dimaksud Di sini itu Lalu Pembentukan Komponen Tubuh Yang penting Seperti Untuk Pembentukan Enjin Pembentukan Hormon Pembentukan Hemoglobin Atau Selanggarah Merah Serta Pembentukan Garah Lalu Mengatur Keseimbangan Air Dalam tubuh Mengatur PH Tubuh Sebagai Pertahanan Terhadap Infeksi Tubuh Dan Depensifikasi Jadi Juga Kita Mengkonsumsi Cukup Protein Ini akan Membantu Membantu Tubuh Dalam Menyerang Datasin Yang akan Meninfeksi Pembentukan Atau sebagai Imunitas Atau Ketebalan Tubuh Sebagai Setumbangun Nah Setumbangun Ini maksudnya Akan membantu Sel-sel Jaringan Tubuh Akan Menjadi Lebih baik Lagi Mungkin Yang rusak Ini akan Diperbaiki Dibantu oleh Protein Nah Jenis protein Ada dua Yaitu Hewani Dan Nabati Dimana Hewani Ini Kupakan Protein Yang berasal Dari hewan-hewan Ada daging Ada susu Telur Ikan Kerang Udang Ayam Dan Jenis Burung Lainnya Dan Untuk Nambati Ini Dari Tumbuh-tumbuhan Yang dibuat Seperti Tente Tahu Ongjong Ceralia Nah Tente Tahu Ini kan Berasa Dari Kedelai Kedelai Ini kan Tumbuhan Berarti Mereka Ini Termasuk Protein Nambati Kemudian Jumlah Asupan Protein Yang Dizarangkan Nah Berdasarkan Kedoman Umum Gizi Seimbang Angguran Konsumsi Protein Ini Berjumlah 10-15% Dari asupan Yang Itu Total Nah Jika Berdasarkan AKG Atau Angka Kecukupan Gizi Orang Indonesia Asupan Protein Yang Diberlukan Orang Dewasa Itu Sejumlah 60 gram Perhari Dan Untuk Anak Anak Sekitar Adik Adik Mungkin Berusia 8-9 Tahun Itu Berarti Membutuhkan 1,2 Protein Per Kilo Berat Badan Berat Badan Adik 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 Berat 25 Kilo Berarti Jumlah Protein Yang Dibutuhkan Hibu Jumlah 1,2 Dikali 25 Telegram Nah Jika kita Kekurangan Maupun Kelebihan Dalam Mengkonsumsi Protein Ini Akan Muncul Dampaknya Tersendiri Gimana Jika kita Kelebihan Protein Itu akan Membuat Jinjal kita Ini Akan Berlebihan Dalam Bekerja Atau Over Nah Itu Akan Membuat Hati Dengjal Kita Akan Membesar Lalu Merangsang Pengeluaran Kalsium Dalam Tubuh Nah Jika Kita Kekurangan Protein Ini Akan Menimbulkan Beberapa Penyakit Diantaranya Kelaparan Atau Marasmus Kurang Protein Atau Plus Short Form Dan Ini Pertumbuhan Dan Perkeningbangan Jaringan Itu Tidak Normal Dalam Tubuh Berarti Abnormal Lalu Terjadi Kerusahaan Fisik Dan Mental Pada Anak Dapat Menyebabkan Anemia Atau Kekurangan Darah Lalu Untuk Ibu Ibu Yang Sedang Hamil Ini Beresiko Melahirkan Bayi Secara Prematur Ini Kegungguran Dimana Bayi Prematur Ini Adalah Bayi Yang Lahir Tidak Pada Usianya Atau Belum Cukup Untuk Masanya Dilahirkan Tetapi Bayi Tersebut Harus Dilahirkan Dan Ketunya Ada Lemak Nah Lemak Ini Juga Sama Pembagiannya Atau Penggolongannya Ada Lemak Penabati Dan Lemak Hewani Nah Fungsi Lemak Ini Adalah Untuk Sumber Energi Dalam Tubuh Jadi Jika Kita Melakukan Aktifitas Sehari Hari Ini Sangat Memerlukan Energi Agar Dapat Maksimal Dalam Melakukan Aktifitas Halus Sebagai Sumber Fiser D Dan Kolesterol Memberikan Rasa Keningan Larut Vitamin A D E Dan K Lalu Menjaga Suhu Tubuh Dan Sebagai Perlindung Organ-organ Vital Atau Organ Penting Di Dalam Tubuh Nah Ini Jumlah Asupan Lemak Yang Dianjurkan Oleh WHO Atau Organisasi Kesehatan Di Dunia Dimana Jumlah Yang dibutuhkan Adalah 30% Dari Asupan Total Energy Perhari Atau Contohnya Jika Total Kebutuhan Seseorang Adalah Sejumlah 2000 Kalori Perhari Maka 30% Adalah Sekitar 600 Kalori Perhari Yang dibutuhkan Nah Angka Tersebut Itu Setara Dengan 5 Sampai Dengan 6 Sendok Makan Minyak Perhari Atau Setara Dengan 67 Gram Lemak Perhari Lalu Ada Menampak Dari Kekurangan Dan Kelebihan Mengkonsumsi Lemak Kekurangannya Banyak Ada Penyakit Jantung Teresterol Diabetes Obesitas Penyakit Penyakit Iper Overtitis Serta Melingkatkan Risiko Angker Dan Untuk Kelebihan Lemak Ini Akan Menimbulkan Produksi Hormon Prostaglandin Terganggu Nah Sehingga Akan Menimbulkan Efek Kesehatan Lainnya Dimana Hormon Prostaglandin Ini Hormon Yang Berperan Dalam Mengatur Tekanan Darah Sistem Sarap Dini Jantung Kontraksi Pembulu Darah Dan Merasam Pembukuan Darah Nah Selain Itu Jika Kita Terlalu Banyak Mengkonsumsi Lemak Akan Menimbulkan Penurunan Kemampuan Belajar Tubuhnya Menjadi Kurus Rusaknya Penglihatan Setah Polidapsia Atau Rasa Harus Yang Berlebihan Nah Ini Contoh Makanan Yang Mengandung Lemak Dalap Tukar Minyak Kacang Kacangan Bayang Lalu Ada Daging Nah Selanjutnya Adalah Jenis Jat Bisi Mikro Dimana Terdiri Vitamin Dan Vitamin A Vitamin A Vitamin A Sudah Tidak Asing Bagi Kita Semua Karena Vitamin A Ini Sangat Dengungsi Bagi Tubuh Dimana Yang Paling Penting Adalah Untuk Menjaga Kesehatan Mata Menjaga Kesehatan Kulit Membantu Pertahanan Sistem Kebenaran Tubuh Mendukung Perkembangan Dan Pertumbuhan Anak Seperti Memperbaiki Kelang Dan Jaringan Nah Yang Sudah Kita Ketahui Bahwa Jika Seseorang Ini Kurang Dalam Konsumsi Kita Mata Akan Terjadi Ganggu Pesuaman Mata Mungkin Akan Terganggu Jika Dia Melihat Benda-benda Atau Membaca Jarak Yang Jauh Maka Dia akan Kesulitan Untuk Mengejanya Atau Terlihat Buram Dan Tidak Jelas Yang Ada Banyak Beberapa Sumber Vitamin A Ada Wortel Danji Telur Lalu Baptika Brokoli Dan Lain Sebagainya Kemudian Vitamin B Kompleks Nah Vitamin B Kompleks Ini Sangat Membantu Mengolah Mekanan Menjadi Energi Tubuh Dan Disimpan Kemudian Menjaga Kesehatan Sistem Sarak Mata Serta Kulir Membantu Pemotongan Hemoglobin Yaitu Set Dalam Darah Merah Yang Membawa Oksigen Keseluruh Tubuh Lalu Berperan Penting Dalam Metabolisme Lemak Contohnya Ada Di Jamur Ada Di Telur Daging Hati Bayan Dan Olahan Susu Lalu Ada Vitamin C Vitamin C Ini Sepertinya Bidah Asing Untuk Kita Karena Fungsi Dari Vitamin C Yang Cukup Khususial Atau Cukup Penting Dalam Tubuh Fungsi Fungsi Untuk Membantu Melindungi Dan Menjaga Saat-saat Tubuh Dari Kerusakan Lalu Melihara Jaringan Ikat Membantu Penimuan Ikat Memelihara Kesehatan Infusi Dan Pembeli Darah Membantu Penyerapan Sat Beci Dan Membantu Tubuh Melawan Infeksi Atau Serangan Dari Zat Asing Dalam Tubuh Nah Contohnya Kalau Misalkan Kita Kekurangan Konsumsi Vitamin C Akan Terjadi Gangguan Pada Mulut Atau Bibir Seperti Sariawan Ini Tandanya Kita Kekurangan Vitamin C Nah Selanjutnya Ada Vitamin D Nah Terdapat Dua Cara Terbentuk Vitamin D Yang pertama Adalah Vitamin D Dua Yang Terbentuk Oleh Tanaman Dan Vitamin D 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 nah peran utama yang paling utama nih dalam kita menjadi ini untuk mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam darah dan secara umum fungsinya ini untuk mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam darah membantu tubuh menyerap kalsium guna membentuk dan memelihara kesehatan tulang dan gigi serta untuk melindungi tubuh dari penyakit tertentu seperti osteoporosis atau penyakit tulang tekanan darah tinggi atau hipertensi serta kanker nah ini beberapa jenis sumber dari makanan yang mengalami vitamin D ikan-ikan daging, susu jamur minah ikan dan lain sebagainya selanjutnya untuk vitamin E vitamin E ini berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh membantu proses tumbuh kembangkan agar anak ini tumbuh dengan sempurna lalu lalu menjaga kondisi pembuluh darah sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lancar ini ya ada banyak sekali makanan yang mengandung vitamin E selanjutnya ada kalsium nah kalsium ini membantu untuk membangun kekuatan tulang dan gigi untuk mengaput kontraksi otot termasuk otot jangkung dan untuk memastikan pembekuan darah berjalan dengan normal biasanya kalsium ini banyak terdapat di olahan susu seperti keju susu bisa juga pada kacang-kacangan seperti kacang almond dan lain sebagainya dan yang terakhir adalah sel besi sel besi ini juga berpenting dalam pembentukan sel darah merah dimana sel darah merah ini memiliki tugas untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh dan ini makanan-makanan yang dapat kita konsumsi untuk mendapatkan sedisi berupa sedisi ada hati ada daging kacang-kacangan almond bayan dan sebagainya sekian video pembahasan pada hari ini semoga adik-adik dapat memahaminya dan apabila terdapat pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan bisa kita diskusikan melalui whatsapp group yang sudah disediakan semoga adik-adik tetap semangat untuk belajar dan dapat memikirkan semangatnya untuk mengikuti pembelajaran di rumah belajar di BEMPUU ini sekian dari kakak terima kasih atas perhatian dan semangat adik-adik sampai jumpa di pertemuan selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati